Halo, selamat datang di channel edukasi penyakit sarang bersama saya, Dengar Agustin, Sibisadis Sarang Hari ini saya akan memberikan tips Bisa mengurangi nyari kubing bagian bawah atau LTP atau LTP yang bersifat ringan Ini cara para petang-petang akan latihan yang penting juga untuk memelakkan otot-otot untuk bagian bawah Namun sebelumnya, ada beberapa fungsi di mana kalian tidak dapat melakukan Senang ini tanpa pengawasan kotor yaitu, yang pertama nyari bersifat akut atau nyari dirasakan sangat hebat Kemudian terdapat jemak Kemudian terdapat gelungan, berkemin atau bergabungan TAP Kemudian kondisi tulang yang tidak terjadi di mana kalian pasca mengalami jatuh atau terbetul yang memungkinkan terjadinya patah tulang kemudian terdapat penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis kehamilan kemudian kelemahan otot-otot tukai yang dialami sangat cepat atau bergabungan Yuk langsung kita mulai bernya untuk senang pengawasan Latihan yang pertama, low face stretching Tekan cunggung ke bawah menggunakan otot-otot perut bawah dan tegankan otot pantat Tahan 5 sampai 10 detik 1, 2, 3, 4, 5 dan kembali ke posisi awal Latihan yang kedua, tinggi Teguk salah satu kaki ke arah dada Tahan 5 sampai 10 detik 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian untuk kaki satunya 1, 2, 3, 4, 5 Mulai 10 kali Latihan yang ketiga Teguk kedua lutut diarahkan ke arah dada Tahan 5 sampai 10 detik 1, 2, 3, 4, 5 Latihan yang keempat Homestring stretching Angkat salah satu kaki ke arah atas 90 derajat Telapak kaki dapat ditahan menggunakan handuk atau kain supaya mengarah ke arah wajah Tahan 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 Ulangi 10 kali Latihan kelima Breaching Teguk kedua lutut Angkat pantat dan punggung bawah Tahan 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 Ulangi 10 kali Latihan 6 Rotasional knee Teguk kedua lutut Arahkan secara bersama-sama ke arah kiri atau kanan 1, 2, 3, 4, 5 Dan pergantian ke arah sisi lainnya Ulangi 10 kali Latihan 7 Cat and camel Pada posisi ini Lengkungkan badan ke arah atas Tahan 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian ke arah bawah 1, 2, 3, 4, 5 Ulangi 10 kali Nah, berikut adalah latihan-latian yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah Jika Anda mengalami nyeri yang bertambah hebat Maka segera menghasilkan dengan dokter specialis syaraf terdekat Selamat mencoba Salam sehat Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!